Kapolres Jepara melakukan kegiatan rutin dengan target yang dioptimalkan atau KRYD sebagai upaya menjaga situasi Kapitmas yang aman dan kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Hasilnya berbagai potensi gangguan Kapitmas diberantas dalam operasi yang dimulai sejak 28 September hingga 6 Oktober 2024. Kapolres Jepara AKBP Wayu Nugro Setiawan yang diwakilkan oleh wakil Polres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan KRYD ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai potensi gangguan Kapitmas seperti premanisme, asusila, perjudian, penyalahgunaan narkoba, miras ilegal hingga penggunaan kenalpot kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi atau kenalpot bising. Kompol Edy Sutrisno saat menggelar konferensi pers di mapolres setempat mengatakan selama periode tersebut Polres Jepara telah menahan tujuh tersangka termasuk enam tersangka terkait judi konvensional dan satu tersangka narkoba. Wakil Polres Jepara juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polres Jepara turut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Niras itu baik niras lukusan maupun niras sebetulan beberapa kegiatan kita rasanakan selama satu minggu dengan hasil yang cukup luar biasa. Yang kedua kalinya yaitu dengan penyakit masyarakat terkait dengan judi. Di sini ada dua penindakan atau dua laporan polisi di kegiatan penindakan judi ini. Yang pertama yaitu berdasarkan oleh reskrim. Yang kedua yaitu di melaksanakan perusahaan percaraan. Barang bukti yang dicita itu akunnya sebesar 1.420.000. Dengan tersangka lima orang di belakang saya ini.